hai hai eh luar biasa pisuaranya keren banget ya emang udah nyanyi udah masa baru sampai ya Allah gitu ya tapi kemana mungkin tadi lagi nyerjir ya Allah lagi nyerjir ya kita langsung baca ke Misneli misneli lagu yang barusan nyanyi itu judulnya apa layulah sudah layulah sudah pi layulah sudah apanya yang lain dulu seh eh eh apanya nih yang layu nih perasaannya ke atau apa ya hahaha lagunya sih bunga tapi ada artinya ada artinya artinya seperti apa nih misnel ini iya seperti perasaan Dede bagaikan bunga tak tersiram Aduh ya Allah perasaannya bagaikan bunga tak tersiram layu lulu lantai naukan langsung ya hahaha ini masih ciptaannya Om Jordi juga Oh kita ciptaannya Dedi Irama Oh Dedi Irama Dedi Irama ya pi jadi layulah sudah tuh jadi menceritakan perasaan kepada seseorang yang mulai layu yang mulai berkurang mungkin ya istilahnya yang awalnya 100% jadi menenemen 20% gitu ya jadi udah hambar kalau kata sayur tuh ya Iya kayak kurang garam gitu tapi aku belum layu ya udah lah aku masih 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 bagus iyalah ini kan disiramin setiap hari gitu kan disiramin dengan cinta dengan kasih sayang aduh hei hei tiap pagi gua kasih teh kok dikasih teh iya biar apaan ah biar supur hahaha sekalian pakai gula pasir bawahnya biar ada manis-manisnya hahaha Oke ini lagunya juga enggak begitu terlalu yang ngebit banget ya sesuai dengan karakter dari Miss Neri juga sesuai karakternya Miss Neri yang anggun terus lemah-lembut ketiap ya Iya Aduh aku tuh merhatiin suaranya tuh kalau Miss Neri ngomong tuh jadi inget eh penyanyi apa namanya eh namanya lupa tapi dia yang suka nyanyi dulu boneka India Oke dulu apa dong Oh ya boneka cantik ya kan hahaha gitu kayak suaranya itu kayak masih masih usia remaja Iya iya betul sekali-betul kali dari karakter suaranya tuh waduh lembut banget terus kayak masih usia-usia berapa gitu ya Pia eh betul ini ngomong-ngomong video klipnya udah jadi belum Miss Neli belum belum ya yang layu lah sudah sama mengagumimu belum juga belum juga oke bisa ditunggu nih siapa tahu butuh model gitu kan Oh iya dong kebebas ya Iya 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 mau bikin di Jakarta atau mau bikin di Kalimantan oh iya aduh kalau bisa Jakarta-Kalimantan waduh dua lokasi kayaknya nih antara Jakarta dan Kalimantan tuh ada kenangan tersendiri buat Miss Neli mungkin ada di daerah Asia atau ada cerita yang gitu boleh diceritakan sedikit gitu biar pemirsa di rumah juga tahu Oh gitu Iya sebenarnya di Jakarta ini memang ada ya kebetulan ada kesan-kesan sedikit itu Oh mungkin ada pengalaman yang begitu berkesan di Jakarta ini ya Waduh pih ada sesuatu ternyata Jakarta ya Iya ya terus juga denger-denger nih guys beliau itu bukan hanya di usaha catering dipunya studio rekaman punya kafe studio beliau juga usaha ini juga loh ada apa lagi itu mengenai batu-batu gitu batu alam atau batu-batu berlian itu berlian Wow Miss Neli berlian waduh 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 Miss Neli tangan aku masih kosong sih ya Eh itu ada yang kosong nih coba angkat tangan kamu satu emas tiga udah nih yang kosong ya ini yang kosong ya kurang gede kurang gede Oke aku tambah satu nih pasang gede cuma batu taman bukan batu berlian Oke jadi Miss Neli juga bisnis di bidang berlian juga Iya jual-beli gitu jual-beli berlian waduh luar biasa sekali bener-bener ini paket komplit jadi borong semuanya yang lain lewat katanya gitu kan iya terus mengenai berbicara sedikit tentang bisnisnya gimana sih Mas Miss Neli selama Corona ini pastikan banyak penurunan mungkin ya banyak penurunan juga dari berbagai usaha yang Miss Neli eh apa lakukan itu kira-kira gimana itu penurunan atau tambah tambah menurun atau tambah banyak pemesanan dari pihak di luar eh karena usaha saya itu di bidang catering jadi bukan malah nurun malah tambah banyak ya khususnya di catering aja ya kalau yang di lainnya kalau yang di karaoke lockdown lockdown juga ada dengan yang di kafe juga gitu studi pun begitu sama jadi cuma yang berjalan hanya di catering aja sementara ya pasti catering mengalami peningkatan ya Miss Neli dengan jual-beli itu tadi jual-beli berlian iya kok tangan aku gatel ya hahaha hahaha iya aku juga kalau kak Eko gatel ya kupingku gatel dari tadi wah itu mah ada sisa-sisa sabun pihak hahaha ya mudah-mudahan selalu lancar ya dan kira-kira setelah setelah ini nih normal gitu kan kira-kira ada rencana kapan mau balik ke Kalimantan gitu atau tetap stand di Jakarta Rencana tetap kembali ke Kalimantan minggu depan sekitar hari Rabu karena besok juga ada proyek sedikit di Bandung gitu Oh berarti masih muter-muter dulu iya baru kembali ke ikutai waduh mudah-mudahan nanti disana tuh ada acara terus kita dipanggil ya Pih ya Alhamdulillah ya Allah 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 ya ya betul tiba-tiba ada undangan dari Miss Neli uh luar biasa ya langsung hahaha luar biasa deh pokoknya makin seru aja perbincangan kita hari ini bareng Miss Neli bareng Om Jordi juga tapinya jangan kemana-mana buat pemerintah dirumah karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini jadi tetap di nyucur hat